Makanan tradisional Cina adalah salah satu yang paling sehat di dunia. Bagaimana tidak, bahan-bahannya harus selalu segar. Sebagian besar hidangan adalah sayuran, daging dari hewan yang diberi makan rumput, makanan laut, serta bumbu dan rempah-rempah. Cara memasaknya dikukus, direbus, dan ditumis dengan sedikit minyak. Disajikan untuk disantap sekali habis. Orang Cina jarang makan makanan yang diinapkan atau makanan kaleng. Video kali ini tidak akan membahas hal-hal yang terlalu serius, melainkan akan mengupas sejarah dan legenda makanan-makanan tradisional Cina. Berdasarkan letak geografisnya, ada delapan kuliner Cina yang dipandang sebagai yang terbaik, dan masing-masing memiliki keunikan dan rasa yang khas. Secara umum, makanan Sichuan dan Hunan panas dan pedas. Makanan Anhui dan Fujian mencakup makanan liar dari pegunungan di wilayah tersebut. Makanan Kuangtung atau Kanton, Fuqian, Ceciang, dan Jiangsu umumnya ringan dan manis, termasuk banyak makanan laut. Dan makanan Shantung, segar dan asin, juga termasuk banyak makanan laut. Di Cina Utara yang lebih dingin dan kering, orang suka makan pangsit, mie, dan roti kukus. Di selatan, nasi atau bihun adalah keharusan setiap kali makan. Namun, orang di selatan jarang makan gandum. Membuang-buang makanan adalah tabu besar di Cina. Karena itu, semua bagian sayuran atau hewan harus digunakan. Misalnya, ikan disajikan utuh dengan tulang dan kepala, bukan hanya diiris dagingnya. Makanan juga disiapkan sangat lembut atau seukuran gigitan untuk dimakan menggunakan sumpit. Di Cina, selalu ada tahayul atau tradisi yang melekat di sebagian besar makanan. Banyak segali sejarah dan legenda tentang makanan tertentu. Dan ada makanan khusus yang perlu dimakan selama festival atau upacara persembahan. Jiao Chi, pertama kali ditemukan oleh orang bijak medis Chang Chongqing lebih dari 1800 tahun yang lalu. Menurut legenda, pada masa dinasti Han Timur, Chang Chongqing kembali ke desa leluhurnya dan selama musim dingin, penyakit demam berubah menjadi wabah. Orang-orang miskin dan sesama warga yang kekurangan pakaian hangat dan makanan yang cukup menderita radang dingin, terutama di sekitar telinga, dan jari-jari mereka membengkak karena hawa dingin. Dia lalu memasak domba, paprika hitam, dan beberapa ramuan obat. Mencincang dan membungkusnya dengan kulit adonan membentuknya seperti telinga dan merebusnya. Setiap orang yang sakit diberi dua telinga bersama dengan semangkuk sup hangat. Setelah beberapa hari, radang dingin hilang dan epidemi terkendali. Sejak itu, banyak orang mulai meniru resep Chang dengan banyak tambahan seperti sayuran dan daging lain untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Keluarga suka membuatnya bersama di tengah malam Tahun Baru Imlek. Beberapa bahkan menyembunyikan koin di dalamnya, dan orang yang menemukannya dipercaya akan beruntung di Tahun Yang Baru. Selain bentuk telinga, Zhao Chi juga dibentuk menyerupai batangan emas dan perak yang digunakan sebagai mata uang selama dinasti Ming. Menyajikannya diakini akan mengundang kemakmuran, terkadang berbentuk bulan sabit, dan melambangkan harapan untuk tahun yang berkelimpahan. Siapa yang tidak suka makan mie? Orang Cina ternyata sudah makan mie dari sekitar 4.000 tahun yang lalu. Awalnya, mie berbentuk adonan lembaran kecil, kemudian berkembang selama berbagai dinasti sampai akhirnya menjadi mie yang dikenal saat ini. Kini, mie adalah makanan pokok di Cina Utara, sedangkan di Cina Selatan lebih sering dimakan sebagai kudapan. Banyak adat istiadat di Cina memiliki keterkaitan dengan mie. Pada hari ulang tahun misalnya, orang makan mie panjang umur. Saat menikah dan pindah ke rumah baru, orang makan mie dengan kuah, yang berarti kehidupan yang dibumbui. Mereka makan mie yang berbeda untuk festival yang berbeda, kadang dengan nama-nama yang unik. Misalnya, mie kumis naga, mie anak berbakti, mie beruang, mie ipar perempuan, mie teman lama, dan sebagainya. Mie ipar perempuan berasal dari legenda. Dikisahkan, ada seorang sarjana miskin yang orang tuanya meninggal ketika dia masih kecil. Dia dibesarkan oleh kakak laki-laki dan ipar perempuannya yang pandai memasak mie. Agar dia bisa belajar untuk ujian, kakak iparnya membuatkan mie khusus untuknya, dengan kuah dan daging serta sayuran. Minyak yang disiram ke atas cabai juga dicampurkan ke dalam mie. Akhirnya, dia berhasil lulus ujian pegawai negeri provinsi. Mie teman lama menceritakan tentang persahabatan. Dahulu kala, ada kedai teh cow, di mana seorang pelanggan minum teh hampir setiap hari. Namun, suatu ketika, pemilik kedai teh cow mendapati pelanggan tetapnya tidak datang selama beberapa hari. Karena mengkhawatirkannya, dia pergi mengunjunginya dan menemukan bahwa ternyata teman lama itu sakit. Pemilik kedai cepat-cepat membuat semangkuk mie kuah dengan cukah merica dan tumis bawang putih serta kacang hitam yang difermentasi. Sang teman lama yang memakan mie, berkeringat dan kemudian sembuh. Pau Chi adalah roti kukus yang tebal dan halus. Ada dua cerita berbeda tentang asal-muasal Pau Chi. Keduanya berasal dari hampir 1800 tahun, yaitu selama periode tiga kerajaan. Cerita pertama mengatakan, Chu Ge Liang, seorang ahli strategi militer terkenal saat itu, sedang dalam perjalanan pulang setelah memenangkan pertempuran. Dia dan pasukannya harus menyeberangi Sungai Lu yang memiliki ombak besar dan tidak mungkin diarungi. Seorang barbar setempat memberitahu bahwa di masa lalu, penduduk setempat akan mengorbankan orang dan membuang kepala mereka ke sungai sebagai persembahan kepada dewa. Itu satu-satunya cara untuk menyeberangi sungai. Chu Ge Liang tidak tega membunuh orang yang tidak berdosa dan memerintahkan tentaranya untuk membunuh beberapa hewan, memasukkan daging sapi dan domba ke dalam adonan tepung berbentuk kepala dan mengukusnya, lalu membuangnya ke sungai sebagai kepala palsu. Dewa jelas menganggap ini jauh lebih enak daripada penggalan kepala. Air pun terbelah dan pasukan dibiarkan melanjutkan perjalanan. Setelah berhasil menyeberang, roti kepala itu dinamai mantou yang arti harfiahnya roti kukus kepala. Cerita kedua mengatakan bahwa Chu Ge Liang sedang melakukan ekspedisi ke Cina Selatan yang jauh ketika pasukannya terserang wabah penyakit. Untuk menyebuhkan tentaranya, dia membuat suguhan gurih berbentuk seperti roti yang terbuat dari tepung, daging babi, dan daging sapi sebagai persembahan simbolis kepada para dewa yang disebut mantou. Kini, yang disebut mantou adalah roti kukus tanpa isi. Sedangkan pao chi terkadang disebut pao, bak pao, pao sak, dan banyak istilah lain tergantung dari dialek, pada dasarnya adalah roti kukus dengan isian, bisa gurih atau manis. Saat ini, ada hampir 15 jenis pao chi di Cina. Makanan tradisional Cina yang terbuat dari tepung beras ketan dengan isian dan berbentuk bulat, biasanya disajikan pada festival lentera dan titik balik matahari musim dingin. Menurut legenda, di jaman dinasti Han, ada seorang pengiring pengantin bernama Yuan Xiao yang sangat merindukan orang tuanya, tetapi tidak bisa meninggalkan istana. Dia menangis sepanjang waktu dan bahkan ingin bunuh diri. Seorang pendeta mengetahui ceritanya dan berjanji untuk membantunya. Yang perlu dilakukan Yuan Xiao adalah membuat banyak masakan terbaik yang bisa dia buat, yaitu Tang Yuan untuk menyembah dewa pada tanggal 15 bulan pertama kalender lunar. Yuan Xiao melakukan pekerjaan dengan baik dan kaisar sangat puas, jadi dia diizinkan untuk bertemu dengan orang tuanya. Di masa itu, Tang Yuan dinamai Yuan Xiao yang berarti festival lentera atau malam ke-15 bulan pertama tahun lunar, mengacu pada bulan purnama pertama setelah tahun baru. Tetapi kemudian diubah karena nama salah satu kaisar adalah Yuan Shi Kai dan Yuan Xiao dengan tulisan berbeda tetapi dilapalkan sama berarti mengusir atau memusnahkan Yuan. Menurut legenda, pada masa dinasti Han, suku Hun di Cina Utara sering menyerbu perbatasan utara sehingga rakyat selalu menderita. Ketika itu, suku Hun memiliki dua pemimpin yang sama-sama kejam bernama Hun dan Tun. Orang Cina Utara sangat membenci mereka, jadi sama-sama membungkus pansit berisi daging menamainya Hun Tun dan memasak serta memakannya dengan harapan agar memiliki kehidupan yang damai. Hun Tun dalam bahasa Kanton diterjemahkan menjadi awan, memberi gambaran Hun Tun yang mengambang ketika dimasukkan ke dalam kaldu. Awalnya, itu disebut Hui Tun artinya kekacauan karena adonan pembungkus terlihat kusut. Perbedaan utama Hun Tun yang juga dieja Wantan Wantan atau Wuntun dengan Jiao Chi adalah bungkusnya yang tipis. Sedangkan Jiao Chi sebagian besar disajikan dengan bungkus yang lebih tebal. Perbedaan nama ini dimulai pada dinasti Tang. Makanan tradisional Cina untuk festival pertengahan musim gugur yang merupakan persembahan kurban kepada Dewa Bulan berbentuk bulat yang juga melambangkan reuni keluarga. Legenda mengaitkan kue bulan dengan Dewi Chang'e. Dahulu kala, bumi dikisahkan memiliki 10 matahari yang panasnya membuat dunia dilanda kekeringan yang mengerikan. Atas permintaan Kaisar Surga, pemenah agung Hou Yi menembak jatuh 9 matahari sehingga kehidupan di bumi terselamatkan. Sebagai hadiah, Hou Yi diberi ramuan keabadian yang dia sembunyikan di rumahnya karena berencana untuk membaginya dengan istrinya yang cantik Chang'e. Namun, saat Hou Yi pergi berburu, muridnya yang culas Feng Meng datang ke rumahnya untuk mencuri ramuan itu. Chang'e bertekad untuk menjauhkannya dari tangan Feng meminum ramuan itu naik ke langit dan mengambil bulan sebagai rumahnya. Selain legenda Chang'e, ada cerita rakyat tentang pesan yang diselundupkan dalam kue bulan dalam upaya menggulingkan dinasti Yan. Dikisahkan bahwa pemimpin kaum revolusioner Chu Yan Chang dan penasehatnya Liu Bowen menyebarkan desas-desus bahwa wabah mematikan sedang menyebar dan satu-satunya cara untuk mencegahnya adalah dengan memakan kue bulan tertentu yang akan segera menghidupkan kembali dan memberi kekuatan khusus kepada yang memakannya. Ini mendorong kue bulan tertentu yang berisi pesan rahasia pada hari ke-15 bulan ke-8 bunuh para penguasa menyebar dengan cepat. Revolusi itu akhirnya menghasilkan berdirinya dinasti Ming. Metode lain untuk menyembunyikan pesan adalah dengan mencetaknya sebagai teka-teki atau mozaik sederhana di permukaan kue bulan yang dikemas dalam 4 paket. Untuk membaca pesan tersebut ke-4 kue bulan dipotong menjadi 4 bagian. Ketika 16 bagian disatukan sebuah pesan akan terungkap. Kemudian potongan-potongan kue bulan itu dimakan untuk menghancurkan pesan tersebut. disebut bacang di Indonesia terbuat dari beras ketan yang dibungkus dengan daun bambu kemudian dikukus. Orang China memakannya selama festival perahunaga untuk mengenang Chiyan seorang penyair China terkenal yang hidup 2300 tahun yang lalu di negara bagian Chu pada periode negara-negara berperang. Legenda Chung Che telah diturunkan dari generasi ke generasi. Chiyan adalah seorang pejabat pemerintah serbabisa pada saat itu. Dia jujur melawan korupsi yang meraja lela di pemerintahan dan di antara rakyat jelata sangat dihormati karena nasihat bijaknya. Namun Raja tidak menyukai keterusterangannya dan beberapa pejabat yang iri mengatakan kata-kata buruk di belakangnya. dihukum karena fitnah Chiyan diasingkan oleh Raja. Setelah diasingkan kepada saat terpencil dengan tak berdaya Chiyan menyaksikan kejatuhan bertahap negara Chu dan sangat berduka dan akhirnya terjun ke sungai karena putus asa. Orang-orang berusaha menyelamatkan tubuhnya agar tidak dimakan ikan dan melemparkan Chung Che ke dalam air. Orang Cina menghargai tubuh mereka sebagai cara untuk melindungi warisan orang tua jadi tidak sopan kepada orang mati jika tubuhnya dimakan binatang. Di samping itu banyak orang percaya bahwa ada dunia lain untuk jiwa orang mati dan satu-satunya cara untuk kembali dari kematian adalah menjaga tubuh tetap utuh. jika tubuh orang mati hancur jiwanya akan menjadi hantu pengembara dan tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Kue yang terbuat dari tepung beras ketan dan gula yang dikukus dimakan pada tahun baru Imlek disertai harapan untuk tahun baru yang lebih baik dan beruntung. Legenda meyakini Nienkau diciptakan sebagai persembahan licik kepada Dewa Dapur yang dipercaya bersemayam di setiap rumah. Menurut cerita rakyat pada akhir setiap tahun Dewa Dapur membuat laporan tahunan kepada Kaisar Kuning agar dia tidak menjelek-jelekan rumah mereka orang-orang menawarkan Nienkau yang akan merapatkan mulutnya karena itulah Nienkau dipersembahkan sebelum tahun baru Imlek. Legenda Nienkau yang lain mengatakan setelah kematian Wu Cixi yang hidup dari tahun 559 sampai 484 sebelum Masehi seorang jenderal dan politikus kerajaan Wu pada periode musim semi dan musim gugur Raja Ye Koujian menyerang ibu kota Wu. Tentara Wu serta warga terjebak di kota dan tidak punya makanan sehingga banyak orang mati kelaparan. Pada saat ini seseorang teringat kata-kata Wu Cixi Jika negara dalam kesulitan dan orang-orang membutuhkan makanan pergi dan gali tiga kaki di bawah tembok kota dan dapatkan makanan. Para prajurit melakukan apa yang diperintahkan Wu Cixi dan menemukan bahwa fondasi tembok itu dibangun dengan batu batah khusus yang terbuat dari tepung beras ketan. Makanan ini menyelamatkan banyak orang dari kelaparan. Batu batah itu adalah Nienkau asli. Setelah itu orang-orang membuat Nienkau setiap tahun baru untuk memperingati Wu Cixi seiring berjelannya waktu sekarang Nienkau dikenal sebagai kue tahun baru Imlek. Di Indonesia sering disebut kue keranjang atau dodol jina. Tahu tahu telah ada selama ribuan tahun. Kemungkinan besar dibuat pada zaman dinasti Han. Legenda mengatakan bahwa seorang jurnasak Cina secara tidak sengaja mengentalkan susu kedelai ketika dia menambahkan sari rumput laut dan terciptalah apa yang sekarang dikenal sebagai tahu. namun ada narasi berbeda tentang bagaimana tahu muncul ke dunia dan perdebatannya masih belum selesai. Versi yang paling terkenal adalah bahwa Pangeran Leo An yang hidup dari tahun 179 sampai 122 sebelum masehi dari dinasti Han dialah yang menemukan tahu. Dalam beberapa versi Pangeran dikatakan menciptakan hidangan tersebut dalam upaya menghasilkan ramuan keabadian. Versi lain mengisahkan Pangeran membuat hidangan tersebut sebagai sumber nutrisi yang mudah dikonsumsi untuk neneknya yang sakit. Camilan favorit keluarga kekaisaran yang berasal dari dinasti Song. Legenda mengatakan bahwa ketika selir kesayangan kaisar terjatuh sakit seorang dokter menyarankan agar dia makan buah pohon hauton yaitu sejenis semak berduri yang digoreng dengan gula merah setiap hari selama dua minggu. Saat selir sembuh sang dokter menjadi terkenal dan camilan itu memenuhi tempat di jalan-jalan China. Saat ini Tang Hulu mungkin manisan jalanan paling populer di China hampir di setiap film atau drama kuno China akan ada adegan pedagang menjual manisan Tang Hulu mengilap dengan tusuk bambu panjang. Kue tradisional China yang sering dinikmati saat festival bulan tahunan. Legenda menarik tentang asal-muasal kue ini menceritakan seorang sarjana China terhormat bernama Yang Sheng An suatu malam tertidur di ruang kerjanya. Dalam mimpinya Kuei Xing atau Dewa Takdir Tawis turun dan bertanya kepadanya apakah dia ingin mendapatkan beberapa bunga osmantus dari Istana Bulan. Yang Sheng An mengetahui bahwa Istana Bulan adalah Istana Kerajaan Agung tempat tinggal semua Dewa. Tidak ingin melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini dengan antusias dia mengangguk kepada Kuei Xing. Kuei Xing kemudian memerintahkan Long Wang dari Laut Barat untuk memberikan tumpangan kepadanya. di di tengah malam yang sunyi Long Wang membawa Yang Sheng An naik ke langit. Tiba di Istana Yang Sheng An langsung terpesona melihat pohon osmantus yang sangat besar. Dia mengarahkan semua kekuatannya untuk naik ke atas dan mengambil cabang pohon dewa. Kembali ke ruang kerjanya dia memutuskan untuk menghargai cabang tersebut dengan menanamnya di kebunnya. Seiring berjalannya waktu, cabang aslinya tumbuh menjadi pohon osmantus besar lain dan aroma surgawinya meresap ke ruang kerja Yang Sheng An. Suatu hari, seorang pedagang bernama Liu Qi Xiang melewati ruang belajar dan langsung terinspirasi oleh aroma bunga yang manis. Liu Qi Xiang adalah seorang pengusaha yang licik dan tahu bahwa jika dia menggunakan bunga osmantus sebagai bahan dalam produknya, keharuman bunga akan menarik semua orang di sekitarnya. Dia memunguti beberapa bunga yang jatuh ke tanah, memeras nektar pahit dan mengawetkannya dengan gula, kemudian menggabungkan bunga yang diawetkan dengan tepung beras, membentuknya menjadi kotak, menamai resep barunya kue osmantus dan memajang di tokonya. Seperti yang diperkirakan, begitu mereka bergegas masuk untuk melihat produk baru liu. Karena semakin banyak orang yang menyebarkan berita tentang kue liu yang tak tertahankan, bisnisnya semakin populer. Dan sejak itu, kue osmantus menjadi hidangan khusus. Yutiao Yutiao adalah kesukaan orang banyak di seluruh negeri, tetapi ternyata berasal dari kutukan. Di masa dinasti Song Selatan, jeneral militer Yue Fei dipenjarakan oleh kanselir Qin Hui atas tuduhan palsu. Qin Hui ingin Yue Fei mati, tetapi Yue Fei tidak mengakui dakwaan meskipun dibawah siksaan. Namun pahlawan perang itu masih dieksekusi karena pengkhianatan, kejahatan yang tidak dilakukannya. Orang-orang marah pada konspirasi yang diatur oleh Qin Hui dan istrinya yang bermarga Wang. Jadi untuk mengutuk pasangan itu, mereka membuat dua potong adonan berbentuk manusia untuk mewakili pasangan itu, digabungkan di tengah, menggorengnya, dan memakannya untuk melampiaskan kemarahan mereka. Belakangan, bentuk yu tiao disederhanakan menjadi dua bagian adonan panjang yang disatukan. Di Hangzhou, kuil Yue Fei dibangun untuk menghormati sang jendera. Di sana terdapat patung besi Qin Hui dan istrinya yang sedang berlutut di depan makam Yue Fei. kemudian 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 Terima kasih.